Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu kali ada pembinaan suami-istri. Setelah selesai, sang pembina bertanya kepada para suami, Para suami, sungguhkah kalian mengasihi istri kalian? Kemudian, mereka menjawab kumpak, ya kami mengasihi. Kemudian pembina tadi selanjutnya berkata, apa buktinya? Salah satu menjawab, saya akan memperhatikan, saya akan menanyakan keadaannya, Saya akan juga bertanya perasaan apa yang sekarang ini ada dalam diri istri. Saya akan mengatakan juga bahwa saya sayang sama dia, dan saya juga tentu saja akan bertanggung jawab atas kehidupan kesejahteraan keluarga. Sang pembina mengatakan, ya jawabamu itu betul, sungguh kamu adalah suami yang ideal, lakukanlah itu. Kemudian selanjutnya, sang pembina juga bertanya kepada para istri, Betulkah para istri mengasihi suami? Para istri menjawab, ya kami mengasihi. Lalu apa yang kamu lakukan sebagai kebukti untuk mengasihi? Sang istri pun menjawab, Saya akan menyambutnya ketika suami pulang dari pekerjaan, kami akan menyambutnya dengan penuh sukacita, akan melayaninya, memberikan masakan yang ia sukai. Ada lagi yang menjawab, Ya, saya akan memberikan dukungan, memberikan kepercayaan pada suami. Dan ada lagi yang menjawab, Ya, saya nanti kalau suami nonton bola, saya akan menamani suami nonton bola, supaya ada teman ketika dia nonton bola. Nah, Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ternyata mengasihi bukan hanya ada di mulut, tetapi harus kita konkretkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal yang terkecil. Tadi di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sudah memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk mencapai hidup yang kekal, tiada jalan kecuali jalan kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan itu harus diwujudkan di dalam kehidupan konkret sehari-hari. Tadi di dalam perumpamaan diurekan bagaimana ada dua sikap yang berlawanan. Ketika ada orang yang terluka di jalan, Levi dan Imam tadi melewatinya, tanpa mau memperhatikan, apalagi mau menolong. Sedangkan orang Samaria tadi, ketika melihat orang yang terluka tergerak hatinya, ia turun, ia mau memperhatikan, bahkan tadi menyaramnya dengan minyak dan anggur, dalam arti pertolongan yang dadurat. Kemudian setelah itu, dia membawa orang yang terluka itu kepada rumah perawatan. Dan di situ, orang Samaria tadi memberikan pembiayaan atau dana, sehingga orang yang terluka yang dihabisi karena dirampok, dapat sembuh kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan tadi sudah jelas bagi kita semua, bahwa mengasihi adalah suatu tindakan. Mengasihi adalah berusaha membuat orang lain bahagia, membuat orang lain hidup lebih baik. Dan itu butuh tindakan, butuh pengorbanan dari diri kita masing-masing. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Tuhan Yesus Kristus sungguh mengasihi kita, umat manusia. Dan Tuhan Yesus telah menepus kita dari kuasa dosa, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai damai sejahtera. Orang-orang yang layak menerima warisan untuk hidup abadi di surga, karena jasa penembusan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu hadir bagi kita. Melalui perayaan Ekaristi Suci ini, kita juga disadarkan bahwa kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita seringkali juga merasa bahwa diri kita terluka. Terluka oleh dunia ini. Terluka oleh mungkin perkataan-perkataan orang lain. Terluka mungkin oleh hal-hal yang tidak baik. Maka kita melalui perayaan Ekaristi ini, kita bawa segala luka-luka hati kita. Dan Tuhan Yesus akan merawat, akan menyembuhkan kita. Melalui penerimaan komunis suci, Tuhan Yesus hadir di dalam tubuh kita. Dia mengubah tubuh kita, untuk menjadi suci, menjadi sembuh kembali melalui perayaan Ekaristi Suci ini. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tergerak oleh belas kasih. Kita diajak untuk menjadi sesama bagi orang lain, yaitu kalau dalam diri kita ada belas kasih. Dan hal itu dilakukan, dan dikongkritkan di dalam perbuatan hidup sehari-hari. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita berjuang di dalam memperjuangkan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Beli bakpia dari Jogja, enak dimakan sampai bersih. Mari berbahagia menjadi sesama yang melakukan karena belas kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.